Intro Shalom Teman-teman cewek Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting Dan engkau perlu untuk mendengarkan ini Yaitu ciri-ciri pria Mendekati wanita hanya karena nafsu Bukan cinta Nah saya banyak melayani anak-anak muda Mereka curhat, mereka cerita Bagaimana mereka dijanji-janjikan Bagaimana mereka termakan kata-kata yang manis Akhirnya apa? Rusak Jadi orang itu hanya melampiaskan nafsunya ke dia Setelah didapat, ditinggalkan Dan banyak yang akhirnya putus sekolah, putus kuliahnya Jadi berantakan semuanya Dan saya berharap apa yang coba saya bagikan ini Membantu teman-teman cewek Supaya engkau pekas, supaya engkau tajam dalam menilai Dan pesan saya Jadilah tegas kalau engkau menemukan salah satu dari ciri ini Ada pada dia Oke So berikut ini ciri-ciri pria mendekati wanita hanya karena nafsu bukan cinta Yang pertama Dia hanya mengagumi tubuhmu bukan kepribadianmu Jadi setiap kali kalian berbicara, setiap kali kalian ngobrol Yang dia bicarakan bukan yang lain Yang dibicarakan bukan pribadimu Yang yang dibicarakan adalah tubuhmu Dibicarakan ini Dibicarakan ini Semua dibicarakan Karena memang yang dia incar itu Itu yang dia incar Nah kalau kamu dapati ada pria yang lagi dekat denganmu Hanya membicarakan itu Kamu tegas Kamu bilang Stop membicarakan tubuhku Saya gak suka Kalau kamu masih mau bicarakan itu lagi Saya kira kedekatan kita ini diakhiri saja Nah itu bagus Kalau anda wanita yang tegas Saya berikan dua jempol Berarti anda wanita yang hebat Supaya dia tahu bahwa kamu bukan wanita sembarangan Itu yang pertama Yang kedua Selalu berusaha Membicarakan hal-hal Yang mengarah kepada hubungan intim Berbicara tentang hubungan orang-orang dewasa Berbicara tentang ranjang Selalu itu yang dibicarakan Selalu itu yang dia pancing untuk diobrolin Nah hati-hati Dia sedang mencoba memancing Jangan sampai kamu terpancing Begitu kamu terpancing selesai Kamu dimanfaatkan Kamu dirugikan Dan siap-siap Jadi pelampiasan Jadi Kalau dia coba Mengarahkan Pembicaraan Ke hal-hal yang mengarah kepada Hubungan intim Maka pesan saya ke kamu Tegas Terhadap pria seperti ini Sampaikan ke dia Stop membicarakan itu Itu Belum waktunya Dibicarakan Dan belum waktunya Untuk dilakukan Dan lihat reaksinya Dia berubah Apa tidak Kalau tidak berubah Saran saya Akhiri kedekatan kalian Itu yang Kedua Yang ketiga Dia tidak terlalu suka Mendengar Curhatanmu Dia lebih senang Menyentuhmu Jadi waktu kalian ketemu Ya Kamu lagi Curhat nih teman-teman cewek Kamu lagi ngomong Dia tidak suka Apa yang kamu Sampaikan Dia tidak suka Dengar Curhatanmu Dia tidak suka Tapi dia lebih senang Menyentuhmu Ya entah disentuh disini lah Dimanakah Terus yang lain-lain Dia taruh sembarangan tangannya Rabah sana sini lah Dia lebih senang itu Sebenarnya Hati-hati Jangan termakan Karena dia ganteng Jangan termakan Hanya karena dia kaya Hati-hati Kamu Begitu dapat Rusak ditinggal Hati-hati Ya Jadi kamu tegas Kalau dia coba Menyentuhmu Bilang ke dia Sekali lagi Kamu coba Sentuh saya Saya langsung Putuskan Kedekatan kita Kamu Lakukan ke Wanita lain Jangan ke saya Tegas ke dia Supaya dia tahu Bahwa kamu wanita Yang tidak sembarangan Ya Itu yang Ketiga Yang keempat Dia paling Suka Nelfon Video call Di atas Jam 12 Malam Subuh Artinya Pagi-pagi Subuh Membicarakan lagi Hal-hal Intim Mesti jam Segitu dia Teleponan Mesti jam Segitu dia Video call Kenapa Tidak jam 9 malam Kenapa Tidak jam 10 malam Kenapa Mesti jam Segitu Dan dia Bicarakan Itu hal-hal Begitu Iya-iya kan Biasanya itu Orang begitu Kan kita Udah dewasa Biasanya Bicara begitu Hati-hati Sampaikan ke dia Ada Waktunya Untuk Membicarakan Itu Bukan Sekarang Nanti Kalau mau menikah Sehari atau Dua hari Mau menikah Boleh masuk akal Membicarakan Itu Sekarang Kalau mau Bicarakan Buat apa Dan kamu Harus Tegas Harus Tegas Apalagi Waktu video call Dia Minta Kasih Lihat Yang macam-macam Langsung Tegas Ini orang Langsung Bila perlu Putuskan Aja Kedekatan Kalian Kalau Dia Udah Macam-macam Supaya Kamu Jangan Dirugikan Ya Jadi Wanita yang Tegas Itu Yang Kempat Yang Kelima Dia Suka Mengirimkan Gambar Atau Fotonya Atau Videonya Yang Terbuka Entah Kau Dadanya Kelihatan Atau Baju Ketat Memperlihatkan Hal-hal Yang Tidak Patut Diperlihatkan Dia Coba Untuk Memancing Kamunya Hati-hati Sampaikan Ke dia Stop Kamu Kirim Gambar Begini Lagi Stop Kamu Kirim Video Begini Lagi Sekali Lagi Kamu Coba Kirim Begini Lagi Kedekatan Kalian Kedekatan Kita Akhiri Saja Ya Kalau Saya Sekali Kamu Ingatkan Tidak Berubah Langsung Akhiri Supaya Kamu Jangan Dirusak Olehnya Itu Yang Kelima Nah Kemudian Yang Kenam Adalah Dia Suka Mengajakmu Ketempat Tempat Sepih Jauh Jauh Dari Keramaian Dia Suka Mengajakmu Ke kosnya Dia Suka Mau Di kosmu Di tempatmu Yang sepi Dia Suka Mengajakmu Check in Segala Macem Dia Suka Mengajakmu Ke tempat Tempat Yang Sepih Bukan Yang Terbuka Atau Yang ramai Hati Hati Ada Udang Di balik Batu Kamu Tegasin Langsung Saya Gak Suka Dengan Caramu Kalau Mau Kencan Kalau Mau Jalan Jangan Di tempat Sepit Di tempat Yang ramai Ingatkan Dia Ya Itu Yang Kenam Yang Ketujuh Suka Meminta Foto Dan Videomu Yang Bersifat Terbuka Minta Bajumu Yang Agak Terbuka Dan Segala Macam Hati Hati Buaya Darah Langsung Kamu Tegasin Stop Kamu Minta Itu Lagi Sekali Lagi Kamu Minta Akhiri Saja Kedekatan Kita Selamat Tinggal Langsung Melang Begitu Jangan Kasih Hati Jangan Kasih Kesempatan Itu Yang Ketujuh Yang Kedelapan Adalah Suka Mengajakmu Menginap Di Tempatnya Atau Suka Memintamu Memintamu Untuk Dia Inap Di Tempatmu Tujuannya Apa Itu Tadi Mengarah Kesana Untuk Coba Merusak Kesucian Tegasin Tegasin Ke Dia Stop Untuk Lakukan Itu Dan Bilang Ke Dia Kalau Kamu Masih Meminta Minta Yang Begitu Akhiri Saja Kedekatan Kita Bilang Saja Begitu Itu Yang Kedelapan Yang Kesembilan Berusaha Merayu Menyakinkan Dan Memberikan Janji Janji Tujuannya Apa Supaya Bobok Bareng Oh Enggak Kok Gini Kok Enggak Kok Biasa Kok Itu Orang Kalau Pacar Bagaimana Aku Enggak Palingan Gitu Gitu Aja Tidur Tidur Sekalian Macem Pokoknya Dia Berusaha Berupaya Untuk Memberikan Janji Dan Menyakinkanmu Padahal Tujuannya Itu Hati Hati Tegas Ke Dia Stop Kamu Lakukan Itu Sekali Lagi Kamu Bicara Gitu Langsung Saya Blokir Akhiri Saja Kedekatan Kita Langsung Ngomong Gitu Supaya Dia Tahu Kamu Berharga Supaya Dia Tahu Kamu Bukan Murahan Itu Yang Kesembilan Dan Yang Terakhir Adalah Dia Suka Memegang Kamu Tadi Dia Pegang Kesini Mulai Naik Kesini Naik Kesini Naik Mana Mana Habis Itu Hati Hati Kalau Dia Sudah Mulai Naik Ke Atas Langsung Tegas Ke Dia Stop Lakukan Itu Sekali Lagi Kamu Lakukan Itu Akhiri Kedekatan Kita Dan Pesan Saya Teman Teman Cewek Jadilah Wanita Yang Tegas Supaya Engkau Tidak Dipermainkan Supaya Engkau Tidak Dirugikan Ini Yang Boleh Saya Bagikan Tetap Semangat Tetap Antusias Hari Ini Hari Yang Luar Biasa Hari Yang Penuh Dengan Mujizah Dan Berkat Tuhan God Bless you